Penyebab liburan terasa sangat cepat berlalu Hai kids, sebentar lagi waktu libur sudah habis Besok kita sudah mulai masuk hari sekolah Memulai aktivitas sekolah, belajar, dan kegiatan lainnya setelah menjalani hari libur Tapi, pernahkah merasa kalau liburan selalu terasa lebih cepat dan merasa waktu liburan kurang? Nah, Great Kids akan kasih tahu apa alasannya dalam video berikut ini Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Libur panjang sekolah akan berakhir Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama waktu libur? Saat liburan sudah selesai, pernahkah teman-teman merasakan Kalau waktu liburan terasa sangat cepat berlalu dan tiba-tiba sudah masuk sekolah saja? Ternyata hal ini bukan disebabkan karena waktu yang berjalan cepat loh Tapi hal itu bisa dijelaskan secara ilmiah Apa yang kita rasakan ini disebut Holiday Paradox Yaitu perasaan seseorang atau seliburan yang terasa singkat dan berjalan sangat cepat Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya ya Holiday Paradox Holiday Paradox atau paradoks liburan terjadi ketika seseorang sedang berlibur dan merasa waktu berjalan cepat Dibanding ketika ia melakukan aktivitas rutin di sekolah atau di kantor waktu berjalan terasa lambat Momen liburan terasa menyenangkan Itu karena dipicu oleh hormon dopamine dalam jumlah berlebih di otak Hal ini disebabkan oleh dua perasaan yang dimiliki manusia Yaitu saat kita mengalami sebuah kejadian dan sesudah kita mengalami kejadian tersebut Atau disebut juga memori atau ingatan Saat kita sedang melakukan sesuatu, maka cepat tidaknya waktu berlalu itu dipengaruhi oleh perasaan kita teman-teman Ketika teman-teman sedang bosan, pasti kita akan merasakan waktu berjalan sangat lama Sebaliknya, saat kita sedang melakukan hal yang kita sukai, maka waktu pasti akan terasa berjalan dengan cepat Nah, hal yang berbeda akan kita rasakan sesudah kita mengalami kejadian tersebut Karena kita lebih terpengaruh pada kenangan atau ingatan Seperti saat kita masih kecil, waktu terasa berjalan lebih lambat Nah, sementara saat sudah bertambah dewasa, waktu terasa berjalan cepat Hal itu ternyata disebabkan karena semakin bertambahnya usia Maka kita akan semakin sedikit merasakan pengalaman baru Saat masih kecil, teman-teman pasti merasakan banyak hal untuk pertama kalinya Seperti bersepeda, berenang, atau pergi ke tempat yang baru Nah, itu momen di mana kita mencoba hal baru akan berjalan lebih lambat Karena kita mempunyai banyak cerita dan pengalaman baru Saat kita mengalami suatu hal, otak kita sebenarnya menyimpan banyak kenangan Dan melakukan flashback atau kilas balik terhadap kenangan itu sendiri Setelah mengingat-ingat apa saja yang kita lakukan selama liburan Biasanya kita baru sadar nih, kalau ternyata liburan tidak secepat itu berlalu Jadi sebenarnya, holiday paradox yang kita alami ini Adalah cara kerja otak kita yang berbeda terhadap pengalaman kita, teman-teman Nah, kids, sekarang sudah tahu kan alasan kenapa kita selalu merasa waktu libur cepat sekali selesainya Sampai disini dulu ya videonya